Halo Santayers, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel Bang Rich, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berasal dari negeri Jepang yang berkisah tentang seorang wanita muda yang mempunyai 4 kepribadian ganda yang berbeda-beda tanpa bertele-tele dan bahasa basi, kita langsung ke filmnya sebelum itu, intro dulu Film ini diawali dari scene yang cukup mengerikan, di mana ada seorang pria yang jatuh dari atas gedung dan mati seketika kemudian di atas gedung kita diperlihatkan sesosok anak kecil yang melihat ke arah maya tersebut yang membuat kita bertanya-tanya, siapakah anak tersebut? Scene berpindah kepada seorang wanita yang bisa disimpulkan bahwa ialah anak tersebut wanita ini bernama Kyoko kemudian scene kembali berpindah kepada seorang penulis buku ternama bernama Tajima yang seperti sibuk membuat tulisan bukunya lalu Tajima terganggu dari suara ketukan dari luar yang setelah dibuka ternyata ia adalah Kyoko ia ingin meminta tolong karena cangcutnya terbang dan terjatuh di belakang apartemennya lalu Kyoko tiba-tiba bilang sebenarnya ini bukan punya kumas ya mungkin dia memang malu karena dipegang oleh lelaki lanjut kemudian Kyoko seperti mengenali pria tersebut dan ternyata memang benar Kyoko menyukai karya tulis Tajima dan singkatnya Tajima akan memberi pinjam karya bukunya yang sudah lama tidak dijual di pasaran kepada Kyoko singkat cerita Kyoko yang bekerja di salah satu restoran di daerah itu mendapatkan hadiah Valentine dari seorang koki restoran dan ia pun membawa hadiah itu yang berupa minuman ke rumahnya dan disinilah hal mengejutkan terjadi kalian yang baru menontonnya pasti akan keheranan Kyoko masuk ke dalam rumahnya dan muncullah seorang wanita yang bernama Naomi saya kira itu teman Kyoko ternyata saya baru menyadari setelah Tajima mengetuk pintu karena ingin memberikan bukunya ke Kyoko ternyata wajah Kyoko berubah-rubah dari Kyoko ke Naomi tentu saja sifatnya pun berbeda jauh lantas Naomi membentak Tajima ia pun tidak mengenali Tajima dan Tajima pun heran kenapa Kyoko jadi berbeda-beda ternyata disini kita tahu bahwa Kyoko ternyata mempunyai kepribadian ganda dan ia sering melakukan seks dengan dirinya sendiri yang kita lihat disini memang seperti Kyoko melakukan lesbian atau adu surabi tapi aslinya dia itu sendirian loh bro lanjut tiba-tiba kita melihat ada wanita lain tiba-tiba muncul loh kok bisa di keesokan harinya ketika Tajima hendak membuang sampah tiba-tiba ia melihat bukunya yang sudah diberikan kepada Kyoko sudah di tempat sampah dan ia pun sangat marah ke Kyoko dan Kyoko yang tidak tahu apa-apa karena mungkin waktu semalam jiwa Naomi yang ada pada raga Kyoko yang menemui Tajima dan membuang buku Tajima singkat cerita tiba-tiba ia didatangi oleh seorang wanita tua yang sangat tidak sopan dan beleguk dan dia menagih uang kepada Kyoko dan ternyata itu adalah ibunya lantas Kyoko pun kaget dan seperti depresi ketika Kyoko akan pulang dan ganti baju ia memikirkan hal yang baru saja terjadi tiba-tiba dari belakang muncullah Naomi dan ya kegiatan aduk surabi pun terjadi lagi di ruang ganti pegawai saya tegaskan ya sebenarnya Kyoko itu sedang sendirian namun dari luar si bos Kyoko mengintip dan mendengarkan desahan-desahan Kyoko sembari ngocok lanjut ketika ia sedang berjalan pulang tiba-tiba ia tersenyum dan berbicara kepada dirinya sendiri lantas tiba-tiba muncul beberapa wanita di belakang Kyoko dan ternyata Kyoko mempunyai empat kepribadian yang dimana keempat kepribadian itu mempunyai sifat yang berbeda-beda dan mereka sedang membicarakan koki restoran yang mengintip kegiatan aduk surabinya tadi dan mereka tertawa terbahak-bahak singkat cerita ketika Kyoko terbangun dari tidurnya tiba-tiba ia melihat coletan di tangannya yang bertuliskan pembunuhan keji Kyoko pun shock siapa yang menulis itu di tangannya lantas ia berbicara kepada ketiga kepribadian yang lain dan tidak ada yang mengaku singkat cerita Kyoko mengunjungi ibunya karena akan memberikan tagihannya tempoh hari ketika sedang berada di restoran disini saya merasa kesal sekali pada kelakuan ibunya kepada Kyoko tetapi ya sudah lah namanya juga film lalu muncullah seorang lelaki ia adalah pacar dari ibunya Kyoko yang kelihatannya mata keranjang dengan cara memperlakukan Kyoko tidak hanya mata keranjang lelaki itu juga merotin duit dari ibunya Kyoko namun pada suatu ketika ibunya mendapatkan telepon dari seseorang tiba-tiba setelah ibunya kembali melihat pacarnya sedang bermesahan dengan seorang gadis dan tentu saja gadis itu adalah Kyoko tapi bukan jelmaan Kyoko gadis itu bernama Yukari dan disini kita tahu bahwa ibunya sudah mengetahui sejak dulu tentang penyakit dari anaknya tersebut singkat cerita malam pun tiba mereka berkumpul bersama dan berbicara satu sama lain Yukari yang dimarahi oleh Naomi karena bertukar tempat seenak cedat dengan Kyoko kemudian di tengah malam kita melihat Naomi dan Kyoko tertidur pulas dan Kyoko yang sudah menjadi Yukari pergi keluar untuk menemui pacar dari ibunya dan melakukan ajul gedang di gang gedung anjir disini banyak ada dengan seksnya salut guys sama film Jepang keesokan harinya Kyoko terbangun dari tempat tidurnya dan masih memakai baju yang dipakai Yukari semalam ia terbangun karena gedoran ibunya yang mencari-cari dimana pacarnya tersebut dan ibunya pun mencium aroma pacarnya di Surabi Kyoko Kyoko yang tidak tahu apa-apa dipukul oleh ibunya sampai memar untung saja ada Tajima datang untuk menolong Kyoko dan mereka pun berbicara tentang masalah mereka Kyoko pun bertanya apa ada seorang lelaki yang tulus mencintai dirinya lantas Tajima pun mencium Kyoko Kyoko pun lari ke kamarnya dan diikuti oleh Tajima namun mengejutkannya setelah Tajima membuka pintu tiba-tiba yang terlihat ada seorang anak yang menggambar ya dia adalah kepribadian anak-anak bernama Haru ia bilang jangan dekati Kyoko kalau tidak kau akan celaka singkat cerita Kyoko yang mulai dekat dengan Tajima menjadi masalah bagi kepribadian yang lain yang menyuruh Kyoko untuk menjauhi lelaki tersebut kalau tidak ingin celaka loh kenapa? karena pacar ibunya pun ditemukan mati secara mengenaskan digang sebuah gedung dengan dugaan terbunuh dan naasnya kejadian itu pun dilihat secara langsung oleh bos Kyoko kemudian ketika Kyoko sedang berada di tengah taman ia tiba-tiba merasa dirasuki oleh sesuatu yang jahat ternyata kepribadian Kyoko tidak hanya 4 tetapi ada 5 dimana kepribadian yang kelima inilah yang selalu membunuh orang yang dekat dengan dirinya bahkan keempat kepribadian yang lain tidak bisa berbuat apa-apa lantas pada suatu malam ia menemui ibunya dan membunuh ibunya dengan sangat keji aliran darahnya pun membasahi tubuh Kyoko dan ia mendapati kabar bahwa ibunya telah meninggal lalu seketika ia merasa bahwa dirinya lah yang telah membunuh ibunya dengan bukti noda darah yang berada di tubuhnya lalu Kyoko yang depresi berat ingin mengakhiri hidupnya dengan pisau di kamar mandi namun kejadian itu dihentikan oleh Tajima yang datang ke rumahnya dan berbicara dengannya singkat cerita mereka sudah saling tertarik dan ya mereka melakukan adegan seks 69 ketanggung tanggung loh bro adegan seks ini melibatkan seluruh kepribadian Kyoko namun resikonya ketika Kyoko sudah mencapai puncaknya atau klimaks maka tubuhnya akan diambil alih oleh sisi jahatnya dan alhasil Tajima pun dibunuh dengan cara dicekik oleh beberapa tangan dan mati tamat setelah saya melihat full dan mengemati film ini sungguh tidak diduga banyak terjadi adegan seksnya yang dimana itu dilakukan secara bergantian salut sama Jepang keren pokoknya banyak mengencrotkannya pesan dari film ini adalah jangan banyak berhalusinasi berbanyaklah kreativitasi saya Riz mohon undur diri dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati